Balik lagi di Heiser Wheel, channel velg terupdate dan terlengkap, apalagi kalau bukan Heiser Wheel. Jadi kita mau unboxing velg yang kemarin datang. Cuma dua model, tapi dua-duanya itu model Racing. Original Design Racing Heiser Wheel. Halo Boy, gue lagi di salah satu toko TKB Group Indonesia yang ada di daerah Kelapa Gading. Namanya itu VIP Auto Style. Nah, bagi kalian yang tinggal di daerah Kelapa Gading atau sekitarnya, kalian bisa langsung datang ke toko untuk ganti velg, ganti ban, isi nitrogen, tambal ban, atau balancing roda. Hmm, kalau kalian mau fitting-fitting velg secara gratis juga bisa, langsung datang aja. Jangan lupa dikepoin dan di follow nih Instagramnya. Jadi kita punya dua model JDM HSR Original. Yang pertama adalah HSR Wheel Diamond. Yang kedua namanya HSR Wheel Tikala. Jadi ini nanti ukurannya akan lengkap ya. Yang Tikala ini yang udah masuk itu 15, 16, 17. Itu all PCD ada. Kalau yang diamond baru 15 nya doang. Tapi next container itu akan masuk yang 16 dan 17 nya. Jadi buat kalian yang nyari 16 atau 17 model diamond, sabar bentar oke. Tapi kalau mau pre-order ke toko silahkan. Nah, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama yang diamond dulu. Jadi kenapa kita bikin velg model diamond ini? Kenapa palang 7 dan kenapa di tengahnya ada ini. Ini akan dijelasin, gue jelasin satu persatu. Yang pertama, sebenarnya ini velg model biasa aja ya. Biasa banget lah. Ya kan? Tapi velg model yang biasa inilah yang sangat diminati oleh pencinta velg di Indonesia. Gue gak tau kenapa, tapi ya mungkin alasannya adalah simple sih. Jadi palangnya cuma 7, kelihatan sporty banget. Ya kan? Nah, kita kalau biasanya yang palang 7, palang 7 yang biasa itu dia spoknya full. Nah, kalau ini kita bolongin. Kita coba eksperimen baru sama desainer kita. Kita coba bikin coakan. Disininya rada-rada apa namanya miring ya. Disini dalam, disini miring. Kita coba bikin supaya velgnya, ini kenapa serum ini supaya velgnya juga masih kelihatan gede gitu. Terus yang kedua, kita nambahin bolong-bolong nih disini nih. Ini namanya apa ya? Emboss. Emboss tapi ini cuma buat penak-pernik doang. Nah, kita coba tambahin ini supaya ada kesan-kesan racingnya. Jadi kalau misalnya memang kalian bosen gitu kalau kelihatan hitam doang. Ini lo bisa tambahin kayak merah atau merah gitu atau kuning. Supaya dengan bodi mobil. Terus, yang ketiga spesialnya adalah disini ada emboss HSR ya. Jadi itu supaya untuk nandain banget bahwa ya ini original desainnya HSR. Jangan dibilang replika-replika. Yang kedua, kita punya namanya HSR TKLA. Nah HSR TKLA. Ini dia ada 9 spokes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 spokes. Sama ini konsepnya. Kita bolongin tengahnya. Nah ini HSR yang pertama nih dengan konsep dibolongin tengahnya 9 spokes. Tapi ini bolonginnya cuma di ujungnya doang ini kecil. Terus, kita bikin apa namanya, palangnya menjorok keluar. Ini tujuannya biar bisa dapet offsetnya bagus. Nggak keluar bodi di mobil. Sama velgnya kelihatan besar. Jadi kalau palangnya keluar. Jadi ini kalau dibandingin sama palangnya ini mungkin rata banget nih. Kenapa? Atau malah spokesnya keluar dikit bagian ujung sini. Kenapa? Supaya kita mau dapet kesan gedenya. Kesan velg ini besar gitu. Jadi kalau 17 mungkin kelihatannya kayak 18. Kalau 16 kelihatannya kayak 17. 15 kelihatannya kayak 16 gitu. Terus, sama kayak yang diamond. Kita tambahin emboss HSR supaya kelihatan banget. Bahwa ini adalah original desainnya HSR. Nah ini nanti akan ada di 15, 6,5. 16 kali 7. Sama 17 kali 7,5. Kalau dari kita sih, kita confident. Dua velg ini sangat akan bisa diterima oleh pencinta velg di Indonesia sih. Karena ibladnya itu ke JDM. Notabene nya itu sangat dibutain gitu. Nah itu aja. Unboxing kali ini. Karena memang cuma dua model. Mungkin rada boring. Saya lagi support HSR Wheel Cruise. Supaya kita bisa keluarin velg-velg yang inspiratif. Dan nanti bisa terpasang di mobil kalian dengan ganteng. Sekian aja. Ingat velg, ingat HSR. Terima kasih telah menonton!